FKDC belajar membangun desa inklusi Selasa 7 Juni 2021, Forum Keluarga Difabel Cirebon berkunjung ke desa Sendang Tirto Berbasleman untuk mengetahui bagaimana proses membangun desa inklusi. Mereka datang dengan rombongan yang terdiri dari Bina Sosial dan anggota FKDC. Pembahasan mulai dari bagaimana membentuk aktor di masing-masing desa, membangun infrastruktur yang ramah, sampai bagaimana membuat kebijakan yang berpihak bagi masyarakat difabel di desa. Jadi dalam satu tahun itu, anak-anak dua tahun pertama mungkin masih proses bagaimana pemahamannya. Nah hasilnya kaya apa dua tahun kemudian bahwa lealisasi dari adanya pemahaman itu sebagaimana yang digambarkan oleh... Selain forum diskusi, FKDC juga berkesempatan untuk berkeliling melihat infrastruktur dan fasilitas ramah bagi difabel di balai desa. Kunjungan FKDC disambut baik oleh Herman Padianta, Sekretaris Desa Sedang Tirto. Herman menjelaskan proses awal bagaimana pihak pemerintah mulai membuka diri terhadap kelompok difabel di desa, melalui aktor-aktor difabel di desa. Tadi kami sampaikan, yang jelas kita memang harus ada komunikasi. Kita harus kumpulkan antara tadi kan sebelum kita kumpul, kita kumpulkan antara difabel, kemudian luar masyarakat kader, bahkan kepala-kepala sekolah kita rugang kecamatan, kemudian lembaga-lembaga yang ada. Kita kumpulkan, mereka langsung melihat sendiri. Melihat sendiri apa suara difabel. Setelah ada suara difabel seperti itu, mereka akan tersentuh. Nah, kemudian kita, karena dari desa kita sudah komunikasi, akhirnya kita melangkah. Melangkah, tadi membuat KDG. Kemudian, walaupun pada waktu itu kita perlu ada anggaran khusus, kita berhenti dengan mengadarkan sedikit lewat kegiatan dana sosial. Selain itu, partisipasi difabel juga ditunjukkan di setiap pertemuan-pertemuan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Mujib, perwakilan dari FKDC, mengatakan setelah pulang dari kegiatan tersebut, banyak mendapat inspirasi dan pengetahuan yang bisa diaplikasikan di Cirebon. Terima kasih.